Halo teman-teman, balik lagi di KPN News Mesti bahas kau subang Bahasa paket hari ini Kita bahas tentang Arief ya teman-teman Mengenai OOJ juga Ya, gue minum dulu bentar Membahas Arief itu Sangat menarik ya teman-teman Kenapa menarik bang? Ya tentunya, seperti harapan gue kemarin Di konten gue Gue ada harapannya Ya, Arief ini bisa menggantikan Menggantikan Pak Edi Soekarno Untuk Membongkar untuk OOJ ini Dan tentunya, selain membongkar Untuk OOJ ini, sama seperti Pak Edi Soekarno Itu membongkar Juga otomatis Bumi Narigi dan Abi kan, seperti itu ya Itu otomatis seperti itu Makanya ada harapan yang besar Dari gue untuk Arief ya Jujur aja, kalau untuk Tariono, gue gak ada harapan besar Sama sekali teman-teman Entah kenapa Feeling gue seperti itu Tapi Feeling gue Kalau untuk Arief ini Harapan gue sangat besar ya teman-teman Apa yang mau dibahas tentang Arief bang? Gitu ya Disini Gue ada harapan ya Harapan apa tuh bang? Harapan Bagaimana jika Atau apa yang terjadi? Gitu ya Jika Arief ini Kita Atau Dari youtuber Subang Itu ada yang Memwawancarai Arief Gitu ya Apakah bisa atau enggak Gitu kan ya Menurut gue Itu Sangat Bagus ya teman-teman Kita melihat POP langsung Dari Arief gitu Karena Karena apa? Karena disini Gue melihat Dari awal Penyidikannya Soal Pak Mulyana Soal Arief ini Dari awal itu Pada saat penyidikan itu Sudah terpecah Kenapa Bisa gue katakan begitu Gitu ya Kenapa lo bisa bilang gitu Bang? Gue lihat Itu pada saat Penyidikan Arief Pak Mulyana Itu Seperti apa ya Seperti memisahkan diri Tidak mau bersama Pada saat Penyidikan Datang juga Tidak bersama Atau segala macam Dan tidak mau Bertemu Seolah seperti itu Sepertinya sudah ada Renggang Pada hubungan Arief Dan ayahnya Sehingga apa? Sehingga ini Ada pembuktiannya Atau Klimaksnya Klimaksnya itu Ada di persidangan Tentunya Beliau Kalau sudah terlihat Tidak ada Yang namanya Komunikasi sebelumnya Mengenai Kesaksian Kan otomatis Pak Mulyana Arief Karena sudah sangat Tau Apa yang mau Ditanyakan oleh Hakim Mengenai Tanggal 19 tersebut Mengenai Masuk TKP Mengambil kucing Segala macam Yang ditertawakan oleh Hakim sebelumnya Soal Pengambilan kucing tersebut Disitu Kalau misalkan Ada kerjasama Dari Arief Dari Pak Muly Otomatis mereka Akan bersuara yang sama Dimana Pak Muly Mengatakan Tidak masuk ke dalam TKP Otomatis Arief juga sudah Yang namanya Sudah yang namanya Dipersiapkan Nih Arief Nanti Jangan ngomong Kalau ayah itu Masuk ke dalam TKP Bilang aja Enggak Seperti itu Otomatis Ya Sederhana Pemikiran kita Seperti itu aja Teman-teman Otomatis Jika tidak ada Komunikasi Antara Arief Dan Pak Pak Mulyana Di persidangan Otomatis Hasilnya akan Seperti itu Teman-teman Dimana Arief Mencoba untuk Jujur Melawan dirinya Sendiri Untuk tidak Berbohongan Seperti itu Dan meninggalkan Kejahatan Apa yang terjadi Karena dia tahu Kenyataannya Seperti apa Karena beliau Adari TKP Dan beliau Sudah nyata-nyatanya Ada pada saat Danu Ditekan Diintimidasi Oleh Tariono Seperti itu Berarti dia tahu Banyak kan Seperti itu Nah Harapan gue besar Banget ya Untuk Arief ini Semoga Jika ada yang Memawancarai Luar biasa sih Kalau menurut gue Misalkan Awancara Terhadap Arief Ya gue gak tahu Arief menggunakan Pengacara Kalau menggunakan Pengacara Ya harus Izin ke Pengacaranya dulu Tapi kalau misalkan Enggak Bisa langsung Ke Ariefnya Misalkan kayak gitu Dan memberikan POP-nya Ya gue gak tahu Apakah bisa Seperti itu Atau enggak Apakah ada Youtuber yang Mau untuk Memawancari Arief gitu ya Ya harapanku Semoga aja Ada ya Sehingga apa Sehingga kita juga bisa tahu POP dari Arief itu sendiri Seperti apa Pendapat beliau Apakah beliau Akan menutupi Atau enggak Setidaknya Kalau misalkan Beliau masih menutupi Kita juga kan Tidak berhak untuk Langsung Membuka Secara Atau menembak Secara terang-terangan Arief ini Terlibat Atau seperti apa Namun secara Basic aja Beliau yang diketahui Apa gitu Mengenai kasus ini Dan Jika beliau Ada pembelaan diri Kan tentunya Beliau bisa Berkata sesuai Apa yang Beliau mau Sampaikan Karena gue lihat Disini Arief ini Apa ya Termasuk Polisi Yang masih Menjaga Marwah Karena apa Karena disini Dia tidak Mau mengikuti Kejahatan tersebut Sebenarnya Mungkin dalam hatinya Makanya Di persidangan Beliau ya Jujur aja Mengungkapkan Apa yang Beliau mau katakan Walaupun itu Akan menjurumuskan Ayahnya sendiri Bisa ke Dalam Juru JBC Kan kayak gitu Karena disitu Di persidangan Sudah disumpah Dan ayahnya disitu Berbohong Dan semua netizen Satu Indonesia Tahu Kalau Pak Mulyana Itu berbohong Kan seperti itu Saksinya siapa Saksinya ayahnya sendiri Dan para OOJ Yang masuk Dalam KTKP tersebut Kan segitu Semuanya itu Ada banyak ya Dari bawahan Tariono tersebut Tinggal Mereka Mengakui Atau enggak Seperti halnya Arief Mengakui Kan seperti itu Disini Tentunya Secara normalnya Arief Secara manusiawi Gitu kan Akan mencoba Untuk melindungi Melindungi dirinya Sendiri Gitu kan ya Sama halnya Seperti danu dulu Gitu ya Ada rasa ketakutan Untuk Mengungkapkan Seperti itu Khawatir nanti Seperti apa Gitu kan ya Dirinya Keluarganya Kan seperti itu Sama halnya Seperti Arief Gitu Khawatir dengan dirinya Tentunya Khawatir dengan keluarganya Gitu Ya makanya Sepertinya untuk Arief Gitu ya Ya kalau gue Secara Pribadi Atau Sebagai netizen Pengawal Kalau Subang Mungkin dari Swo ini Mewakili suara Dari teman-teman Semua juga Ya mungkin Kalau seandainya Ya Arief Mau jujur Gitu kan ya Dan mau ada Pelindungan Dari pengacara Gitu ya Mungkin menurut gue Bisa ya Untuk ke ATS Lofam Gitu Mengungkapkan Semuanya Gitu Seperti halnya Danu Gitu Agar OOJ ini Bisa terungkap Dari kasusnya terungkap Dari OOJ ini Juga terungkap Dan akhirnya Semuanya terungkap Gitu Lewat Arief ini Gitu Dan semoga Jika Arief Sebelumnya Menangis Dan segala macam Mungkin disini Ada jalannya Gitu ya Ya entah Nanti Arief Menggunakan Pengacara siapa Atau enggak Menggunakan pengacara Atau memang Arief ini Ada keinginan Gitu kan ya Misalkan tergugah Hatinya Saya mau Mengungkap nih Tapi saya misalnya Tidak punya Pengacara Pengacara siapa Pengacara siapa Yang bisa saya percaya Gitu Untuk mengungkap Kaus ini Jika memang Arief memiliki Keinginan untuk Mengungkap Gitu kan ya Seperti halnya Danu Dan Arief Meyakini Bahwasannya Apa yang dikatakan Danu itu benar Silahkan Menurut gue Sangat tepat Untuk ke Atau Slofam Gitu Karena disini Sama satu tujuannya Atau Slofam Tentu Ingin kliennya Jujur Namun tetap Akan membela Hak-haknya Seperti halnya Danu Dan disini Tentunya Arief Tidak perlu khawatir Karena hak-haknya Tentunya akan Tetap Didapatkan Sebagai seorang Pengacara Tentunya Atau Slofam Sangat profesional Untuk hal tersebut Gitu Ya Gue sangat yakin Untuk hal ini Pasti Si Arief ini Kondisinya Sangat khawatir Banget Gitu Sikisnya Juga pasti Kena Yang namanya Seorang Aparat Dipanggil oleh Propam Dan segala macem Kan kayak gitu Otomatis Ada penekanan Disitu Dikala Arief ini Tidak ada Pelindungan Apapun Gitu Itu otomatis Akan was-was Gitu Tentang dirinya Tentang keluarganya Gitu ya Ya Kalau harapan gue Apa? Harapan gue adalah Walaupun Disini Arief sekalipun Ada keterlibatan Gitu kan ya Minimal beliau Sudah mau ada Etiket baik Untuk mengungkap Dan Berakhir Semoga ada Keringan hukuman Jika memang Nanti Di Dihukum sesuai Porsinya Kan kayak gitu Sebenarnya Seperti itu aja sih Dan Semoga Jika Arief Ke Teslo Palm Semoga ada Pelindungan Hukum Dan Pada Akhirnya Kita berharap Kaus ini Bisa selesai Oke Segitu Dari gue Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sini Sipir Dan Teman Sipir 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 Sipir